Intro Stikom Bali kembali melaksanakan wisuda bagi lulusan sarjana dan diploma 3 Wisuda ke-23 yang diikuti oleh 557 mahasiswa Para lulusan diharapkan mampu mengaplikasikan keterampilan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di masyarakat Menurut Ketua Stikom Bali Dadang Hermawan, kegiatan rutin dilaksanakan setelah para mahasiswa selesai menyelesaikan kewajiban akademiknya Wisudawan akan memasuki babak baru berupa mengaplikasikan keahliannya di masyarakat Diharapkan para lulusan tidak menganggap momentum sebagai akhir dari pembelajaran Tetapi sebagai awal dalam pembelajaran pada kehidupan yang baru Stikom Bali juga menyalurkan para lulusannya melalui lembaga resmi sehingga para lulusan tidak menganggur lama Terlebih lulusan IT diperlukan di segala sektor pekerjaan Banyak perusahaan meminta para lulusan Stikom Bali untuk bisa dipekerjakan di perusahaan tertentu Baik yang masih berstatus mahasiswa maupun yang sudah lulus Terkait prestasi pada tahun 2016 Kementerian Stikom Bali menempatkan Stikom Bali sebagai sekolah tinggi IT terbaik peringkat ketiga nasional Stikom Bali juga meraih berbagai juara dalam lomba bidang IT maupun non-IT Seperti juara pertama lomba aplikasi ASEAN Games 2018 Juara aplikasi bisnis lain, juara favorit IT di ITB Bandung Serta juara Cyber Security di Jakarta Pada bidang non-IT mahasiswa Stikom Bali terpilih menjadi putri pariwisata Nusantara Dan tentu saja kami berharap bahwa bagi para wisudawan Ini akan segera memasuki dunia baru Segera memasuki babak baru Akan terjun langsung ke masyarakat Mengaplikasikan, melaksanakan kegiatan mereka setelah sekian tahun di dunia akademik Maka mereka akan terjun ke masyarakat baik yang bekerja Contohnya, untuk memasuki dunia akademik Ditu untuk terjun ke masyarakat Bagaimana kita bisa dibuka ke masyarakat Jangan mengagam bahwa Setelah itu adalah momentum akhir Dan belajar itu Belajaran tak diitian Memang keawal Banyanya kita bisa ASEAN Belajaran tak dipercaya Cuma yang kita bisa Banyanya Untuk menyalurkan mereka Baik melalui di lembaga resmi maupun juga secara personal dan di STIKOM ini kami percaya bahwa alumni kami ini tidak begitu lama menunggu masuk ke dunia kerja karena sebagaimana diketahui bahwa IT ini diperlukan oleh segala sektor, segala bidang, bidang apapun sekarang memerlukan IT. Wisuda diikuti oleh 557 orang yang terdiri dari 542 orang lulusan sarjana dan 15 orang lulusan diploma 3. Pada kesempatan tersebut dilaksanakan penanatanganan kerjasama antara STIKOM Bali dengan beberapa sekolah.